Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Meredos, padahal video hari ini, kita akan ada interview lagi nih. Kita akan menginterview Kepala Sekolah SMA Negeri 8, Ibu Syedmi. Dan kita akan mendengarkan pengalaman beliau selama berada di India. Yuk langsung aja ke videonya. Perkenalkan, saya Sri Syedmi, Kepala Sekolah SMA Negeri 8, Yogyakarta. Yogyakarta itu berada di Pulau Jawa di Indonesia. Kemudian pemerintah daerahnya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kami SMA 8 itu di kota Yogyakarta-nya. Apa first impression ibu tentang India sebelum datang ke India? Saya pada saat pertama kali hadir di India, itu merasakan bapak-bapak yang berada di sekitar kami, itu adalah tuan rumah yang luar biasa. Bapak-bapak tuan rumah yang memuliakan tamunya. Kemudian, karena kami kan sedikit tahu bahwa di India itu kan mayoritas Hindu. Sementara kami kemarin yang dari Indonesia itu semua dengan identitas berjilbab. Ternyata itu tidak menjadi permasalahan dan kami disambut dengan baik. Dan menurut keyakinan kami, memang memuliakan tamu itu menjadi salah satu indikator yang hebat. Kemudian yang berikutnya, pada saat kami berkunjung di perguruan tinggi, itu pimpinan-pimpinan perguruan tinggi itu begitu peduli kepada kami. Sehingga yang kemudian kami rasakan adalah kenyamanan dan keamanan. Apakah India sesuai dengan ekspetasi ibu? Pasti di bidang pendidikan, setelah kami diajak berkunjung ke empat perguruan tinggi, perguruan tinggi swasta yang menurut saya luar biasa, berkualitas. Dan tentu kami karena dari Indonesia dipertemukan dengan bidang hubungan luar negeri, yaitu program internasional. Kami melihat untuk program internasional dari perguruan tinggi yang ada di India, itu menurut saya sesuai dengan yang diharapkan pada umumnya. Apa itu? Karena pendidikannya berkualitas, kemudian biaya pendidikan, karena di dalamnya input biaya hidup, itu terjangkau, bahkan murah. Dan lebih dari itu, untuk pendidikan di India, dari informasi yang kami dapatkan, menjamin lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari, melalui program placement sale, seperti itu. Apa perbedaan sistem edukasi di India dengan yang ada di Indonesia? Kalau perbedaan, secara keseluruhan tentu kami belum bisa melihat, karena kami kemarin kan berkunjungnya ke perguruan tinggi swasta. Sementara kami memiliki latar belakang pendidikan tinggi negeri. Kemudian, yang pasti akan berbeda adalah kurikulumnya. Hanya kemudian yang kami tahu di India itu memberikan layanan kurikulum yang lebih prioritasnya di praktiknya. Karena perguruan tinggi yang kami datangi itu banyak menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kemudian nantinya menerima lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Dan dari informasi yang kami dapatkan, perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi, itu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan keperguruan tinggi di India, sehingga kampus, universitas itu akan memberikan kurikulum dibuat sesuai dengan yang diharapkan dunia kerja. Dengan kerjasama yang demikian bagus, akan sangat memberikan peluang besar untuk mahasiswa benar-benar sesuai yang diharapkan oleh perusahaan tempat kerjasama tersebut. Kemudian yang berbeda lagi, itu biaya pendidikan. Kalau di Indonesia, itu program luar negeri dengan tanpa mahasiswanya itu boarding. Kalau di India, program luar negeri kan dipastikan anaknya boarding di kampus tersebut. Anak-anak kami itu kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, itu program internasional tanpa boarding, itu biayanya sama, sama dengan yang ada di India. Sehingga kesimpulannya, India seperti awal tadi kami menyampaikan pendidikan berstandar internasional, kemudian biaya terjangkau bahkan murah, kemudian menjamin lulusannya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian memang murahnya di India tidak hanya biaya pendidikan di perguruan tinggi itu saja, tetapi termasuk bukulah, buku pelajaran, buku untuk bahan kuliah, itu kalau dibandingkan dengan di Indonesia, memang bisa hanya sepertiga dari harga buku yang ada di Indonesia, untuk yang ada di India. Apa yang kira-kira dapat diimplementasikan oleh sistem edukasi Indonesia dari India? Yang mungkin dapat diimplementasikan di Indonesia dari India, itu adalah perluas kerjasamanya dengan perusahaan yang nanti dapat menerima lulusan. Hanya kami menyampaikan bahwa di Indonesia, itu untuk perguruan-perguruan tinggi, memang ada beberapa yang kemudian sudah memberikan ikatan dinas. Artinya mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi itu biasanya ini dari perguruan tinggi pemerintah, negeri yang kemudian memberikan beasiswa, sehingga lulusannya otomatis akan bekerja di seimbang pemerintahan di berbagai bidang. Sedangkan kalau kami tadi menyampaikan terkait dengan kerjasama yang perlu diperluas, kerjasama internasional, itu adalah untuk tentu yang program-program internasional dan juga perguruan tinggi swasta yang juga perlu memperluas kerjasama dengan penyedia lapangan kerja. Kemudian yang juga perlu diimplementasikan di Indonesia, itu terkait dengan pendampingan dari kampus dalam menyiapkan mahasiswa itu siap bekerja. Sehingga harapannya Indonesia juga seperti India, semua lulusannya bisa terserap di perusahaan tempat kerjasamanya. Meskipun untuk saat ini memang Indonesia belum bisa seperti itu. Bagaimana kehidupan sehari-hari di India menurut pengalaman Ibu? Selama kami tinggal di India, itu kami berada di lingkungan ya sudah tertata rapi. Seperti kemarin sebelum kembali ke Indonesia, kami juga mampir ke rumah Pak Raffi, itu juga lingkungan yang tertata rapi. Kemudian memang perlu ya penataan itu ke depan, tetapi saya yakin dengan adanya pembangunan yang saya melihat begitu pesat terkait dengan infrastruktur yang ada di India, saya yakin ke depan India akan segera menjadi negara maju. Juga saya punya keyakinan seperti itu dengan ya yang saya lihat. Kemudian terkait dengan makanan, kalau saya secara pribadi itu lidah saya bisa menerima. Jadi dengan makanan pokok nasi, entah itu diolah menjadi apapun, hanya kemudian memang rempahnya lebih kuat. Sehingga saya yakin ya siapapun, kalau kemudian dia berada di lingkungan yang seperti itu, pasti akan bisa adaptasi. Kemudian yang juga mendukung kalau ada mahasiswa atau siswa dari Indonesia yang ingin belajar di India, itu India memiliki iklim yang sama dengan Indonesia, sehingga dalam hal ini tidak menuntut untuk adaptasi yang lebih lah. Kemudian dari yang saya dapat informasinya, jadi kekanan yang ada di India itu dipastikan sehat, karena terkait dengan kesehatan penduduknya, India begitu memperhatikan tidak boleh ada penggunaan MSG. Kemudian perhatian yang lebih dari India, itu akan sangat berdampak pada India yang semakin maju. Termasuk pada waktu kita berbelanja, itu kan tidak boleh menggunakan plastik sama sekali, sehingga luar biasa. Jadi India dengan penduduk yang cukup besar, tetapi perhatian pemerintah luar biasa, baik terhadap penduduknya maupun terhadap pendidikannya, khususnya terhadap pendidikan ini, tentu akan memberi manfaat kepada siapapun dari belahan dunia manapun yang akan belajar ke India untuk mendapatkan layanan pendidikan yang hebat. Kemudian untuk aktivitas masyarakat India, memang saya melihat begitu padatnya pada saat kita berada di jalan, di jalan raya, kemudian pada saat kita berkunjung ke Komersial Street, itu begitu padatnya, tetapi lagi-lagi aman, tidak ada keributan, ya itu menjadi kenyamanan kami sebagai orang tua, manakala anak-anak kami ada yang tertarik ke India. Untuk masyarakat di India, bahkan katakanlah tanpa lampu lalu lintas pun aman. Jadi tidak ada kemudian serobot-menyerobot itu tidak ada. Apa yang dapat dieksertasi oleh mahasiswa Indonesia? Kalau kemudian ada mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri, maka India menjadi salah satu pilihan untuk tempat belajar, melanjutkan kuliah. Itu lagi-lagi karena seperti tadi kami menyampaikan, karena India memiliki perguruan tinggi yang membuka, memberikan layanan berstandar internasional, kemudian biaya pendidikannya yang terjangkau bahkan murah, dan setelah berakhirnya pendidikan, ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Kemudian kalau ada kekhawatiran dari masyarakat kami, mungkin kalau masih ada kekhawatiran, itu di India tidak ada yang mengkhawatirkan terkait dengan berbagai perbedaan, baik itu ras maupun agama. Jadi aman. Bagaimana praktek yang ada di India? Jadi pada saat kami berkunjung di perguruan tinggi, di Nite, kemudian di institut yang di Bangalore Selatan itu, khususnya untuk yang teknik-teknik, itu memang kami menemukan, bukan hanya teknik, termasuk yang buga, termasuk yang farmasi, kami menemukan laboratorium yang begitu lengkapnya, kemudian laboratorium yang begitu lengkap itu juga digunakan se-efektif mungkin untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk praktik, dan nanti di akhir mata kuliah tentunya, itu selalu ada proyek untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti itu. Sehingga kuliahnya itu tidak hanya teori, tetapi memang 70% dengan praktikum. Dan sebenarnya itu di kita pun juga kita pahami bahwa membekali keterampilan yang kemudian sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja, itu kita pahami semuanya. Hanya mungkin kelengkapan sarana-prasarana yang perlu dilengkapi untuk tempat kami. Termasuk memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan, baik nasional maupun internasional. Ada akhir kata yang ingin disampaikan? Pesan untuk anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia, yang ingin belajar di luar negeri, tetapi mungkin dengan adanya berbagai keterbatasan, kalau kemudian belajar ke Eropa, maka India merupakan salah satu pilihan untuk mendapatkan pendidikan berstandar internasional, dan kemudian yang pasti jaminan kerja dari lulusan India, itu insya Allah terwujud. Kemudian juga terkait dengan keamanan, itu juga tidak perlu disangsikan. Dan satu lagi, ternyata India itu memberikan banyak fasilitas biasiswa. Jadi, untuk anak-anak Indonesia yang ingin belajar ke India, silakan bisa memanfaatkan layanan-layanan biasiswa, baik itu 100% ataupun kurang dari itu. Jadi, banyak sekali layanan dari perguruan tinggi di India terkait dengan program internasional, baik yang jarak jauh maupun yang kuliah di sana, dengan biasiswa maupun biaya mandiri, dengan nominal yang murah, terjangkau, tetapi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kami juga terima kasih dan mohon maaf, karena itu yang kami tahu tentang pendidikan di India, dan beberapa hari, seminggu kami hidup di India, yang intinya kami nyaman, aman, pendidikan berkualitas, dan dengan biaya yang terjangkau. Wah, menarik sekali ya, Meredos. Jika kalian ingin lebih tahu tentang informasi best season India, jangan lupa untuk menonton video yang ini ya. Linknya akan ada di deskripsi dan di akhir video. Sekian untuk video hari ini, Meredos. Kami albida, nakeh naver milenge. Sampai jumpa di video selanjutnya.